Pada balapan sprint race MotoGP Jerez, dua pembalap monster energi Yamaha Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli tidak mampu bersaing di barisan depan. Fabio Quartararo hanya mampu finish di urutan 12, sementara Morbidelli harus puas di posisi 16, artinya, Quartararo dan Morbidelli tidak mendapatkan poin. Sebab poin sprint race hanya diberikan sampai urutan ke-9. Hasil tersebut tentunya sangat buruk dan membuktikan motor Yamaha M1 kurang bisa bersaing dengan Ducati, Aprilia dan KTM musim ini. Quartararo sendiri mengakui bahwa dirinya mengalami hari-hari yang berat di MotoGP Spanyol 2023, dia mengatakan bahwa motor Yamaha YZR M1 kesulitan menyalip ketika berada di tengah-tengah pebalap lainnya. Traksi ban depan disebut-sebut masih menjadi masalah utamanya. Saya merasa bisa melaju lebih cepat, tapi saya tidak bisa karena seringkali saya kehilangan traksi ban di bagian depan, dan ini adalah masalah besar, kata Fabio Quartararo dikutip dari Crash. Saya berada di belakang di Gian Antonio, saya harus menjaga jarak setidaknya 1 detik, itu adalah masalah yang telah kami alami berkali-kali, tambah Fabio Quartararo. Terima kasih telah menonton!